Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Rabu Sore Bandara Internasional Batam menggelar sosialisasi penanggulangan keadaan darurat di ruang rapat kantor BIB bersama beberapa media di Kota Batang. Di mana penanggulangan keadaan darurat ini akan digelar pada 28 November 2023 mendatang di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Pembaparan secara teknis dihawali oleh Senior Manager Safety Bandara Internasional Batam, Sugi Narno. di mana pihaknya memberikan gambaran terkait latihan PKD di Bandara Hang Nadiem Batam yang akan mencakup dua jenis latihan, yaitu simulasi kecelakaan pesawat terbang atau aircraft accident exercise dan simulasi penanganan bom dan ancaman keamanan penerbangan atau security exercise. Peribatan wartawan di dalam abenda ini seperti apa? Mas Bajrun mungkin yang akan menyampaikan, nanti segeranya ada yang kurang di situ akan saya tambahin. di mana dalam latihan PKD nantinya akan melibatkan kurang lebih 200 hingga 300 peserta latihan yang terdiri dari internal Bandara Internasional Batam, anggota Komite Keamanan Bandar Udara, Komite Keadaan Darurat Bandar Udara, dan stakeholder terkait. Ada pun tujuan dari kegiatan PKD ini yaitu menguji koordinasi, komunikasi, komando antara organisasi unit kerja terkait dengan mengacu pada Airport Emergency Plan, mengevaluasi kebutuhan personil, prosedur, dan fasilitas yang disiapkan untuk keadaan darurat, dan untuk mengevaluasi aksi latihan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara. Keadaan darurat adalah, pertama, menguji koordinasi komunikasi dan komando antara organisasi atau unit kerja terkait dengan mengacu pada dokumen Airport Emergency Plan, seperti yang tadi awal disampaikan oleh Pak Nano, terkait dengan dokumen AIP. Kemudian yang kedua adalah, mengevaluasi kebutuhan personil, prosedur, dan fasilitas yang disiapkan untuk keadaan darurat, dan kemudian untuk mengevaluasi hasil latihan dalam rangka meningkatkan efektivitas penampilan. Selain itu, dalam PKD nantinya akan melibatkan awak media yang akan memberikan informasi akurat. Dengan begitu, Bandara Internasional Batam menyediakan ruangan media center yang difungsikan sebagai penyampai informasi kepada media. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih.